Terima kasih. 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 Jangan sibuk mendukung-dukung-mendukung Presiden ini, bahkan saking getolnya mengkampanyekan calon Presiden, sampai-sampai lupa untuk mengkampanyekan Partai Bulan Bintang sendiri. Dan itu terjadi internal kita, dan bukan orang-orang yang sembarangan, termasuk pimpinan teras partai kita pun tiap hari kampanye Prabowo-Sandi kemana-mana, menyuruh orang memilih Prabowo-Sandi, lupa menyuruh orang untuk memilih PBB. Nah, itu yang terjadi. Jadi, saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini. Jadi, banyak orang yang kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan, minta tolong kita, minta ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan, ya kita kemudian dikerjain, pahala dicacu maki, dan sebagainya. Jadi, hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan menteri pahala di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Nah, jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan. Dan banyak yang seperti itu, dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf, ya silakan menghubungi Pak Prabowo, saya kan sudah murtad. Karena akibat dari pemilu kemarin itu, jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya. Karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik, berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Lainnya itu sudah murtad dan sudah kafir semua, termasuk saya. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, dan menjadi pengalaman sangat serius bagi kita. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus kampung luar batang, ya kan? Kita habis-habisan baik menghadapi mereka. Tapi ketika pemilu, ya kita bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan, dan itu terjadi. Terjadi, dan pada kita, ya orang masuk ke dalam partai, dan kemudian hanya mau jadi calon, dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Nah, mudah-mudahan dengan pengkandaran yang kita laksanakan ini, akan tergambar sebenarnya seperti apakah cita-cita perjuangan dari partai Pulau Bintang itu, dan bagaimanakah sebaiknya kita menempatkan diri dalam suasana politik yang seperti sekarang ini, yang saya rasa tidak menyenangkan begitu, ya. Di manakah posisi kita? Nah, selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umat dan wasatan, umat yang di tengah-tengah, dan tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah, dan kita selama ini sebenarnya tidak pernah juga bikin masalah di negara ini. Begitu banyak masalah kita selesaikan, tapi tidak kita membuat masalah. Nah, semua ini tentu nanti akan kita bahas pengkandaran. Dan cukup banyak anak-anak-anak HMI, anak-anak bahkan dari kami juga, yang satu nasi mahasiswa Indonesia, yang mahasiswa Muslim Indonesia, yang kami yang juga menghubungi saya, walaupun mereka mungkin sebagian dekat ke partai Gelora atau PKS, PKS, tapi ada juga yang sebenarnya menghubungi kita dan bertanya apakah ada pengkandaran, dan mereka ingin ikut juga pengkandaran di kita. Barangkali dengan proses pengkandaran itu akan lahir kader-kader kita sendiri yang akan meneruskan kepemimpinan partai dan juga proses kutemen politik kita di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian, selain masalah kaderisasi, kita juga mungkin akan membentuk badan-badan otonom, sayap-sayap organisasi yang baru, yang kita anggap penting untuk kita kerjakan. Apa dan bagaimananya, nanti kita diskusikan sama-sama. Mungkin juga di dalam forum ini kita bisa mendiskusikannya. Cukup banyak yang sudah aktif, misalnya Bulan Sabit Merah, kemudian Muslimat, kemudian Pemuda Bulan Bintang, Wiga dan Yisbullah, dan lain-lain. Memang, ya, seharus kita lebih berkuat, dan tidak ada salahnya juga kita membentuk badan-badan otonom baru yang mungkin kita anggap itu penting, berguna, dan bermanfaat bagi kita semua sebagai sayap partai untuk membesarkan partai kita sendiri. Dan memang salah satu yang menjadi concern kita itu adalah masalah keterlibatan perempuan dalam partai. Dan kita tahu bahwa pengurus partai ini harus sekian persen perempuan. Calek juga harus sekian persen perempuan. Jadi kalau dua laki-laki sudah harus satu perempuan. Calek di daerah-daerah harus seperti itu. Dan biasanya selama ini ya asal ditaruh-taruh aja gitu perempuan supaya membunuhi kota. Dan saya kira sudah saatnya kita mempersiapkan kadar-kadar yang mampu dan kita rekrut baik melalui Muslimat Bulan Bintang, melalui Pemuda Bulan Bintang, atau mungkin juga membentuk organisasi yang baru, mungkin yang lebih menampung remaja putri dari Partai Bulan Bintang ini. Saya tidak tahu kalau Pemuda Bulan Bintang mestinya ada yang perempuan juga. Tapi kata namanya Pemuda mungkin apakah ada organisasi yang menampung dari pelajar, mahasiswa, pemudi-pemudi yang muda, barangkali yang ingin bergabung ke Partai Bulan Bintang, tapi mungkin kalau Muslimat mungkin sudah agak lebih senior, lebih agak tua usianya. Jadi ingin dia sendiri. Kalau memang itu dirasakan baik, ya saya tidak ada keberatan apapun, kita juga membentuk kepengurusan sayap organisasi yang baru. Jadi, dan selain itu juga memang kita terus menjaga satu rahim dengan hormat-hormat yang ada, seperti HMP, PII, BIP, apa nama itu, yang Pemuda Masjid itu, Pemuda dan Remaja Masjid, BPK, PRMB ya, yang bergabung, yang terus-menerus bisa kita, juga dari sana pun banyak teman-teman yang sebenarnya berkeinginan untuk bergabung ke Partai Bulan Bintang. Nah, itu persoalan-persoalan internal di samping soal pencitraan, branding terhadap Partai. Ya, di tengah-tengah, apa namanya, pandemi sekarang, ya, di mana kegiatan-kegiatan Partai secara langsung agak sulit dilaksanakan, tapi kegiatan-kegiatan melalui media sosial sangat banyak, ya. Dan saya betul-betul meminta pada kawan-kawan yang menangani ini, ya, itu banyak-banyak membuat apa, membuat meme, atau membuat apapun lah, begitu, apa namanya, berisi juga bisa pandangan-pandangan kita mengenai suatu masalah, ataupun paling tidak memperluas syaturahim pada hari-hari besar Islam, pada hari-hari nasional, menghadapi event tertentu, bulan Ramadan, dan sebagainya, itu memang juga harus lebih banyak ke kita sebarluaskan, dan barangkali harus ada yang menangani masalah IT ini. Nah, selain itu juga, kesiapan-kesiapan menghadapi pemilu Pak Ilman, pemilu kita mudah-mudahan sudah dapat terbentuk seluruh wilayah dan cabang-cabang, sehingga persiapan-persiapan kita ini lebih baik untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, menghadapi persoalan-persoalan eksternal, situasi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali wartawan bertanya kepada saya mengenai masalah, apa namanya, sila meninggal beberapa enam orang, pengkota FVI katanya dalam satu clash dengan pihak kepolisian. Kita tuh sampai hari ini belum menyampaikan satu statement apapun mengenai persoalan ini, karena kita lebih banyak menahan diri, kita ingin tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya kira juga di teman-teman di daerah-daerah juga, kita semua lebih banyak menahan diri, karena terlalu bukan sekali dua kali juga kita membantu mereka, dan sering kita membantu, membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Ya, tapi ya, ujung-ujungnya ya, seperti yang kita ada di sekarang. Jadi daripada kita salah, maju kena-mendur kena, lebih baik kita tidak banyak berkomentar tentang soal ini, dan saya kira biarkan mekanisme bekerja, Keputusan saham juga melakukan investigasi, silakan saja. Kita tahu, kita tahu juga sebenarnya apa yang nanti akan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi, mudah-mudahan bisa terungkap, dan kita lebih baik menahan diri, fokus menyesuaikan kesalahan-kesalahan yang kita hadapi. Begitu juga, akhir-akhir ini banyak kasus korupsi juga, aduh, makin hari makin terjadi di mana-mana, dan ini menjadi konsen kita bersama, dan dua menteri juga sudah mulai. Ya, jadi masalah, begitu ya. Dan ini sangat mengecewakan kita semua. Kita belum tahu apakah bagaimana nasib dari kabinet yang akan datang ini, kalaupun ada resahabat kabinet, barangkali bisa juga ada teman-teman dari DPP kita, aktivis partai kita untuk masuk ke, apa namanya, ke kabinet. Begitu juga sebenarnya kita, saya dengan Pak Serjen, dan Pak Sukmo, ya sebelum beliau berangkat ke, apa nama, itu sebenarnya terus-menerus melakukan komunikasi dengan pemerintah ini, supaya ada rekrutmen terhadap pengurus partai kita di dalam banyak jabatan, baik di pemerintahan maupun di BUMN, walaupun ya terkedala sama COVID ini, kadang-kadang tidak seluruhnya bisa kita laksanakan seperti mana yang kita harapkan bersama. Nah, mudah-mudahan ini sudah, vaksin sudah ada, dan sudah dilakukan penyuntikan, berangkali nanti, mudah-mudahan pandemi ini pelan-pelan bisa kita atasi dan kita bisa aktif kembali seperti biasa, menyelenggarakan segala sesuatu terkait dengan kepentingan partai kita ini. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat, ya, itu yang sangat penting, dan saya berpesan juga pada kawan-kawan, hati-hati, jangan menganggap ini masalah tidak serius, saya hampir setiap hari menerima WA kabar dari kawan yang mendahului kita, kadang-kadang suami istri sangat menyedihkan kita semua. Jadi jangan kita menganggap masalah ini enteng, masalah ini sepele, jadi kita lihat di DKI saja, ya kan, gubernur sudah kena, wakil gubernur sudah kena sekda, sudah mendahului kita bersama. Jadi sekarang ini DKI ini gubernurnya kena COVID, ya, wakilnya kena COVID, sekdanya meninggal, gara-gara COVID juga, lalu seperti tidak punya pimpinan. Itulah yang terjadi di DKI. Sudah banyak juga menteri, nggak tahu apa yang, siapa lagi yang akan kena. Nah, jadi sudah banyak sekali bupati, wali kota, meninggal gara-gara ini. Jadi kalau saya sudah hitung-hitungan sudah lebih 30 kawan-kawan dekat ya, teman-teman sama-sama kuliah, kan-kan yang kita kenal baik ya, berpulang gara-gara COVID-19 ini. Karena itu sangat kuas badan, tetap lah harusnya tinggi pada kita semua. Jadi kalau tidak perlu sekali membatasi diri saja. Dan saya juga kadang-kadang nasihati Pak Sekjen, kesian sama beliau, karena saya terhalang pergi kemana-mana, beliau pergi kemana-mana juga, Pak Norman juga begitu, wakil-wakil petua umum yang lain juga begitu. Dan saya berpesan, mudah-mudahan kita hati-hati dan dijauhkan Allah Ta'ala dari wabah ini. Kita tetap sehat dan hafiat, yang paling penting kita sehat, dan mudah-mudahan pandemi ini berlalu, kita aktif kembali mengurus mata ini. Inilah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Silahkan dibahas detil-detilnya di apa namanya, Mukernas ini. Dan mudah-mudahan Mukernas ini dapat menyelesaikan masa-masa yang kita dati, dan sekaligus juga menyusun agenda-agenda untuk kita kerjakan setahun yang akan datang. Terima kasih dan selamat mengikuti Mukernas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. selamat menikmati